Halo semua balik lagi di channel gua Ediwu ya sepertinya kalian lihat ini konsep motor vlog gua yang baru jadi gua mau nge-share pengalaman gua pakai si motor baru ini untuk eh spesifikasi motor ini oke sebenernya ini motor apa sih mungkin temen-temen bisa lihat ya dari dashboardnya yang minimalis jadi gua baru beli motor Suzuki next 2 atau Suzuki next 2 salah satu motor yang menurut gua desainnya mantep karena dia pakai apa dia bukan glossy ya tapi met ini motor baru sebulan dan baru gua pakai hampir seminggu dan kilometernya udah 541 kilo jadi gua seminggu itu perjalanan ke lima ratusan kilo dalam seminggu oke gua mau jelasin dulu kenapa gua beli motor Suzuki next 2 pertama karena kita karena gua pakai CB 150 nah berhubung kantor gua di kelapa gading yang tiap hari macetnya nggak ketulungan dan gua juga capek setiap hari harus ngopling gitu dan itu juga bikin tangan pegel akhirnya gua memutusin gua mau nyari Matic paling murah dari beberapa pabrikan Honda Honda yang masuk nominasi beat dari Yamaha yang masuk nominasi tentu Mio terus dari Suzuki si next ini oke pertimbangan kenapa gua nggak milih beat satu gua pernah pakai beat waktu di Padang Sumatera Barat yang gua ke apa ke Bukit Tinggi dan sebagainya waktu gua touring di Padang dan itu motornya nggak enak menurut gua ya ini objektif banget apa ini subjektif banget loh menurut gua pribadi sangnya nggak enak sangnya terlalu pendek Hai dan harganya juga dia kalau nggak salah itu di atas 15 juta 16 jutaan kalau kalau gua nggak salah ya oke nanti gua tulis ini harganya berapa nah jadi beat bugur otomatis pilihan kedua Mio Yamaha Mio kenapa gua nggak milih Mio karena eh harga juga tidak masuk karena gua memang nyari motor yang gampang dipakai terus nggak mahal karena saya memang gua pakai buat kerja dual setiap hari harganya sih buat gua kalau Mio itu nggak masuk sih dan setelah gua lihat secara spek juga nggak jauh beda dengan si next yang terakhir si next ini yang pertama kali bikin gua jatuh hati sama next adalah karena gua dulu pakai Suzuki Thunder dan itu motor bandel banget dan pertama itu karena ya ada nostalgianya dengan motor yang lama terus yang kedua karena motornya umpuk banget men suspensinya tuh umpuk banget nah itu juga jadi pertimbangan suspensi yang nyaman karena kan ya lu lihat sendirah jalannya bumpy kayak gini kan ini bener-bener bikin gua butuh motor yang kenyak suspensinya terus yang ketiga warnanya men gua dengan harga ini gua beli 15 juta 500 dengan harga segitu yang dapet warna matte itu yang mana Mio pasti nggak dapet bit apalagi dia nggak ada warna matte dan warnanya rame-rame gitu nah akhirnya gua pilih si next karena warna karena ini yang paling kalem dan juga lebih elegan sih menurut gua oke itu untuk kenapa gua pilih Suzuki next 2 sekarang setelah seminggu permakaian masalahnya apa aja sih bang pasti pada barna aja dong oke yang pertama gua jelasin kekurangannya dulu ya motor ini kekurangan pertama dari motor ini adalah speedometernya cuy speedometernya masih kayak gini nih ini bawaan dari next next 1 udah kayak gini dan nggak berubah sampai sekarang speedometernya jelek nggak ada indikator eco pokoknya nggak ada apa-apanya lah nah terus kekurangan keduanya adalah dia masih pakai ban dalam bawaannya jadi belum tubeless jadi kita beli motor 15 juta itu masih ban dalam belum tubeless ya motor ini kebetulan udah gua ganti tubeless baru berumur 100 kg udah gua ganti bannya depan belakang nanti gua bikin videonya sendiri apa aja udah gua tambahin di motor ini oke itu kedua terus yang ketiga gua boros cuy kalo kita bandingin apple to apple dengan speed dan Mio kayaknya ini mulutnya paling boros sih karena gua isi full tank dia kan full tank 3,6 liter ya nggak sampai 4 liter nah gua dua kali isi sehari yang menurut gua sih dengan cc 113 cc itu boros sih nah terus yang keempat tanknya kecil kita tau bit itu sekitar 4 literan Mio juga 4 literan dan dia cuma 3,6 liter jadi kita bakalan akrab banget sama pom bensin udah udah lama nih buang ga nih? buat lah ya untuk kekurangan dari segi bahan bakar ya karena lu bakalan sering banget ngisi bensin apalagi gua perjalanan gua sehari itu 60kg pepe dari kelapa gading bekasi itu gua dua hari sekali pasti ngisi nah itu isi paling 20 ribu jadi gua isi full 17 ribu waduh waduh cuk banget oke next kekurangannya lagi adalah bagasinya itu cuy kecil banget jadi tau-tau bisa lihat gua hasilin bakasnya cuma segini doang jadi bener-bener 6 hujan yang agak tebal aja kayaknya susah masuk nah cuman kita kayaknya kekurangnya udah aja sih oh satu lagi gua sih gak tau ya setelah diservis pertama dia sepertinya lagi tarikannya tarikan bawahnya agak lemot sih jadi kita mesti muter gas agak dalem baru kayak turbonya itu gak gigi gitu kayak mesin turbo nah ini gua ngegas standar nih begitu gua gas jadi dia mesti nunggu gua gak tau kenapa CVT nya gua gak tau kenapa karena gua pernah pake bit dan di rumah juga ada Mio enggak selumbatin nih CVT nya dan bener-bener setelah nanti servis 1000 kg itu bisa diatasin sih carikan mesin nah itu sih pekurangnya lumayan banyak sih tapi tetep aja yang gua cari ada funksionalnya nah halis itu yang menurut gua tertarik dengan motor eh motor ini gua ambil yang elegan premium jadi udah full storage kita dapet charger gak charger dibawah betul beberapa gua pake sih gua gak tau kenceng apa dengan charge nya terus dapet lampu LED lampu depan terus beberapa perintilan-perintilan lah dapet oke oke yang gua rasain di mobil imobil lagi yang gua rasain di motor ini ya ya itu yang tadi gua bilang oh iya ada lagi kurangannya sebelum gua sebutin jog bawaannya keras lu udah kayak duduk di papan kalau duduk mincoknya lama ya ini motor ini udah lumayan banyak gua ganti-ganti biar nyaman aja termasuk nambahin bagasi jog terus coba lagi ya ban untuk desain tadi gua udah sepertin di depan terus untuk mesin juga udah gua kasih tau nah sekarang kita lanjut pengereman pengeremannya sebenernya lumayan pakem cuma karena gua terbiasa dengan motor popling yang bisa pake engine brake gua kadang-kadang buat rem disini tuh masih dalem jadi kayak rem kaget gitu ya mungkin bisa dibiasakan aja sih gitu tapi overall sih remnya pakem depannya cakram belakangnya tromol cakramnya kecil dampannya juga kecil oke buat temen-temen yang nyari Matic kecil ya memang budgetnya segitu gitu 15 juta 15 juta 16 juta ini Suzuki NX bisa jadi pertimbangan sih gua liat dari motor ini memang dia gak bisa gak bisa dipake buat jarak jauh ya jadi tempat duduknya kecil terus jobnya pendek kalo gua panceng kedua aja udah sepit nah kalo gua sendiri masih lebih enak karena gua bisa mundur bisa maju kalo udah pegal gua bisa maju dikit tapi kalo buat perjalan jauh sepertinya enggak sih motor ini memang dia nyaman substansinya nyaman mesinnya juga oke tarikan atasnya ya nih kita coba dari 40 ya aduh aduh kita pasti tidur nanti kita coba di jalan agak bagusnya tapi untuk berjalan jauh nyamannya itu gak dapet karena pasti capek oke paling segitu aja gua mau sharing mengenai apa kenapa gua beli next 2 nah alasannya gua beli next 2 juga karena karena apa untuk video selanjutnya gua akan bikin gua akan bikin video mengenai apa aja sih ada gua ganti di motor ini dan gantinya itu habis berapa duit gua akan kasih apa estimasinya berapa biar temen-temen kalo misalnya beli next 2 udah tau nih hitungannya oke gua mesti gantiin ini gantiin ini duitnya kira-kira berapa gitu oke terimakasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe kalo kalian menyukai konten-konten seperti ini agar gua lebih semangat lagi bikin videonya oke terimakasih sudah menonton ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax